Intro Kita untuk selamat dari neraka jahana mengandalkan apa? Ayo Untuk kita bisa selamat dari neraka jahana mengandalkan apa? Bapak ibu ada yang berani ngomong Ngandalkan sholat saya ustad Sholat yang mana? Coba sini saya mau tes Saya mau tanya rukun sholat ada berapa? Syarat sahnya sholat ada berapa? Sholat wajibnya ada berapa? Perkara yang membatalkan ada berapa? Coba praktek depannya saya benar apa enggak? Saya pun belum tentu benar Ketika saya melihat ada yang lain gak benar Waktu lebih gak benar lagi Istilahnya begitu Mengandalkan amal sholat kita Sholat wajib dan harus terus kita lakukan Tapi diandalkan jauh Belum lagi pas sholat Allahu Akbar katanya Allah Maha Besar Artinya maknanya yang lain kecil semuanya Jangan begitu Apa makna Allah Akbar sih? Allahu Akbar Allah Maha Besar Berarti sudah Allah saja yang lain kecil Tapi hati kita kemana? Mana ingat istri, ingat toko, ingat anak, ingat hutang, anak cicilan dan seterusnya Kredit Allah, Allah, Allah Allahnya kemana? Hilang Padahal Allah ngancam Memberi peringatan Barang siapa yang ketika sholat dia menoleh Maka Allah pun akan menoleh darinya Tidak peduli lagi Allah berkata Wahai hambaku Adakah yang lebih baik dariku Sehingga engkau berpaling dariku Allahu Akbar Model kita kan begitu Mengandalkan sholat Apalagi puasa Aduh, apalagi puasa Allahu Akbar Ustadz saya kan puasa gak pernah batal Selama bulan Ramadan Full semuanya Batal sih enggak Tapi gugur pahala mungkin sekali Kan beda antara batal puasa dengan gugur pahala puasa Batal puasa jelas perkara-perkaranya Tapi yang menggugurkan pahala puasa Jarang ada yang memperdulikannya Menggunjing Tidak batal puasanya Tapi gugur pahala puasanya Berdusta Tidak batal puasanya Tapi gugur pahala puasanya Durhaka sama orang tua Tidak batal puasa Tapi gugur pahala puasanya Gak dapat apa-apa Cuma dapat lapar dan dahaga saja Model kita mengandalkan amalnya gimana Ustadz saya mau mengandalkan apa lagi Jangan khawatir Perbanyak solawat Kita andalkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW Syafaat khusus Bukan syafaat umum yang tadi Ketika di padang masyarakat Syafaat khusus baginda Nabi itu Akan diberikan kepada siapa Diberikan kepada orang yang beriman Saja Bagaimana itu saat prosesnya Baik Jangan dikira bahwa syafaat baginda Nabi Itu akan diberikan kepada orang yang beriman Yang masuk neraka saja Enggak Syafaat baginda Nabi yang pertama Diberikan kepada orang yang beriman Yang seharusnya level surga Misalkan 7 Naik jadi 100 Ini juga syafaat baginda Nabi Seharusnya kita itu bintangnya bintang 7 Jadi bintang 100 Karena syafaat baginda Nabi itu Yang kedua Ada hamba Allah Umatnya baginda Nabi Ketika dia dihisap Dihitung amal perbuatan baik dan buruknya Ditimbang Ternyata dia termasuk alih neraka jahannam Karena lebih banyak amalan buruknya Daripada amalan baiknya Tapi karena syafaat baginda Nabi Enggak sempat nyicipi neraka jahannam Langsung bypass ke surganya Allah Karena siapa itu Syafaat baginda Nabi Allah Pegang itu Ada kelompok yang terakhir Ini rugi ini Dia sempat masuk neraka dulu Seharusnya di nerakanya Misalkan sekian ribu tahun Tapi karena syafaat baginda Nabi Cuman sesaat kemudian Langsung masuk surga Ini karena siapa Syafaat baginda Nabi Kita gak mungkin bisa lepas Daripada harapan Ingin mendapatkan syafaatnya baginda Nabi gak mungkin Cuman caranya gimana Sekarang kita ngaji Salah satu caranya adalah Memperbanyak sholawat pada baginda Nabi itu sudah selesai Banyakin sholawat Banyakin sholawat Sudah bahagia di dunia Bahagia di akhirat Dapat syafaat pula Kan hebat itu Ini sekaligus ini langsung Sekaligus dapat Maka para jamaah Para hadirin Para mirsa semuanya Mari kita sama-sama Menjadi ahli Sholawat Yang mendawamkan Mengistikomahkan Memperbanyak Sholawat Semua kita semua Mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Indah Kalau sudah dapat syafaat Bagi Nabi Indah Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya!